Pertanyaan, tahun yang lalu saya sering sekali mengalami bintitan di sebelah mata kiri tidak lama hilang terus muncul lagi tapi setelah itu kenapa kelopak mata saya beda sebelah sebelahnya ada di tetang yang satu lagi tidak ada dan bintitan juga atau selesai yang tidak tahu ini yang sebelah mana yang terjadi di tetang atau yang tidak ada di petang nah tapi gini, infeksi di topak mata yang biasa disebut waktu itu waktu itu juga ada yang kelihatan dari luar jadi kayak ada bintitan dari luar tapi ada juga yang cuma penekan saja tapi ternyata dibaliknya itu di jerawat gitu di dalam yaitu internal jadi ada hori luk external dan ada hori luk internal nah jadi ini kita tergantung keberapa keparahan dari infeksi tersebut apakah dia masuk ke dalam karena bentuk kelipatan itu terjadi karena ada sambungan atau hubungan antara dermis dan kulit dari luar menuju ke otot, otot lepato sehingga menyebabkan makin sering terjadi mungkin karena sering terjadi sehingga memperbesar kemungkinan untuk menyambung sehingga yang tadinya lipatan mungkin ada di sini karena ada infeksi yang mungkin lebih di atap atau lebih di bawah jadi membuat lipatan itu berbeda ada garis yang berbeda dan itu disebabkan oleh bekas bagaimana cara membuat sama? kalau saya sih lihat kirinya makanan kalau masih oke bedanya cuma kurang sampai satu milik karena setiap orang pasti akan ada ada perbedaannya tidak mungkin benar bersama tapi kalau perbedaannya itu banyak satu punya lipatan satu tidak punya lipatan ya senangnya yang mana? kalau senangnya yang punya lipatan dengan cara teknik tanam benang atau dengan teknik operasi kalau misalnya senangnya tidak punya lipatan itu harus di operasi untuk buka lipatan yang lama sehingga lebih lepas secarnya itu dan disusukkan ke bawahnya lemak sehingga tidak menyambung lagi antara dermis kebukaan dermis sama otot tidak menyambung lagi sehingga tidak terpaksa lipatan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati